Ya hari ini kita Satu, dua, tiga Hari ini kita belajar tentang Transformator Transformator itu hurufnya T-R-A-N Ini kan Simbolnya gini Jadi ada lilitan kawat Dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Delapan, misalnya delapan Kemudian di sebelah kanannya ada lagi Transformator Satu, dua, tiga, empat Ini simbol aja Jadi ada arus Bolak-balik ya Arus bolak-balik Nah, kayak kaki Arus bolak-balik ya Ini Sebenarnya gak pas juga digambar arus itu Tanda panah itu gak pas Soalnya arusnya bolak-balik Nanti Nanti ada bahasan khusus lah Nah ini simbol Arus listrik bolak-balik Begini ya Ini arus listrik bolak-balik Kemudian nanti ke sini juga Ya, ini simbol rangkaian listrik Listrik bolak-balik Transformator ini ceritanya gimana ya Ceritanya Nanti Ini ada lilitan kawat Lilitan kawat Ini disebut lilitan kawat primer Ini wilayah primer Kemudian ada lilitan kawat sekunder Keduanya ini dihubungkan dengan Suatu kawat Ya, plat ya Katakanlah plat Ini saya gambar pink aja platnya ini Nah, ada plat konduktor Jadi dilitin kawat plat konduktor Jadi gak sentuhan dong ini Tidak saling Bersentuhan Tapi karena ada induksi Magnetik Ya Arus listrik yang mengalir I primer ini Lilitan kawat ini disebut N primer Kemudian tegangan listriknya V primer Tidak saling bersentuhan Hanya dihubungkan oleh suatu plat konduktor Oke Plat konduktor Dan terisolasi Jadi ini Kawatnya ini berfilamen Ada Apa ya Lapisan Lapisan kawat Sehingga dia isolator Jadi Kelihatan dempet Tapi sebenarnya dia gak dempet Gitu ya Jadi ada Filamen Kayak Warna kuning tembaga itu Jadi kalau anda Ada Kawat yang Dinamo Itu kan ketika anda gunakan Anda sambung itu Enggak nyala Jadi harus anda kikis dulu Kalau ada pernah Anda kikis Terus baru bisa disambung Karena itu Isolator sebenarnya Nah itu Yang terjadi Di Di Lilitan kawat Sekunder ini Muncul Tegangan listrik baru Namanya tegangan listrik sekunder Kemudian ada arus Sekunder Di sekunder Dan ada Ya ini tentu saja Jumlah lilitan Sekunder Yang paling penting dipahami Adalah konsepnya Nah Jadi konsepnya itu Kalau semakin banyak Lilitan kawat Tegangannya makin gede Gitu aja dulu Kalau makin banyak Lilitan kawat Tegangannya gede Kalau lilitannya banyak Hambatannya gede kan Kalau lilitannya banyak Hambatannya banyak Berarti arus listriknya Arus listriknya Ya arus listriknya Kecil Berbanding terbalik Inilah Konsep Dasarnya ini Berangkat dari Lilitan kawat Semakin besar jumlah Lilitan kawat Pasti tegangan yang Dihasilkannya Besar Arus listriknya Kecil Nah kalau anda lihat Disini Berarti kan ini jumlah Lilitan kawat primernya Lebih banyak dong Ya Kita lihat N primernya Lebih besar dari N sekunder Sekunder Kalau begitu Yang berbanding lurus Dengan jumlah Lilitan apa Tegangan listrik Berarti tegangan listrik Primer Lebih besar dari Tegangan listrik Sekunder Tetapi Arus listrik primernya Lebih kecil dari Arus listrik Sekunder Kemudian Ini Bapak Bapak Stobilo Yang ini Ini Yang warna hijau ini Saya kurungin juga nih Nah ada Stobilo Dikurungin ini Tegangan primer Lebih besar dari Tegangan sekunder ini Ini akan menentukan Jenis trafo Jadi jenis trafo itu Ada dua Nih Dari sini ya Jadi kalau misalnya V primer Lebih besar dari V sekunder Kalau Bapak angkakan Misalnya Tegangan primernya 100V Kalau dia lebih besar Berarti V sekunder ini Misalnya 50V Kita misalkan Oke Berarti Tegangan primer Lebih besar dari Tegangan sekunder Atau Tegangan sekundernya Ya lebih kecil dari Ini Tegangan primer Ini tegangan Sekunder Maka Jenis Trafonya Trafo itu Stabilizer Oke Kalau di bahasa kita Stabilizer Jadi jenis Trafonya Disebut Trafo Step Down Kenapa Disebut Trafo Step Down Karena Menurunkan Tegangan listrik Dari Tegangan Primer Karena Tegangan primernya 100 Diturunkan Menjadi 50 Maka Jenis Trafonya Disebut Trafo Step Down Kalau Tegangannya Ini tadi V primernya Itu Ternyata Lebih kecil Dari V sekunder Ya tentu Saja Namanya Tegangan Jenis Trafonya Disebut Trafo Iya Jenis Trafonya Step Up Dua Jenis Ini Mengenai Trafo Biar enak Saya ngajar Di kelas lain Kelas lain itu Tinggal saya tampilin Video Oke Selan Ini gak apa Gampang Tinggal Namanya Levi Sensi Simbolnya Gini nih Simbolnya Bisa kan Simbolnya Simbolnya Gini Simbolnya Apa Dibacanya Dulu saya baca Apa nih Eta Simbolnya Gini Nah Gini Tuh Baca Aja Eta Gitu Aja Sudah Ya Tentu Saja Efisiensi Ini Selalu Kurang Dari 100% Ini Syarat Efisiensi Kurang Dari 100% Besarnya Efisiensi Itu Daya Sekunder Dibagi Daya Primer Dikali 100% Ini Daya Primer Nah Daya Itu Apalagi Daya Itu Merk Deterjen P Itu Sama Dengan V Nih Daya P Itu Apa Tadi Daya Kalau V Tegangan Listrik Satuannya Volt Kalau Daya Satuannya Watt Kalau I Ya Arus Listrik Satuannya Amper Nah Kalau Dia Daya Primer Ini Saya singkat Salah Nanti V Jadi V Primer Dikali I Primer Kalau Dayanya Sekunder Sekunder Sama Dengan V Sekunder I Sekunder Jadi Formulasi Yang Ini Bisa Anda Kembangkan Ya Menjadi Ya Ini Sama Dengan V Sekunder Ya I Sekunder V Primer I Primer Dikali 100% Inilah Contoh Untuk Daya Efisiensi Untuk Trafo Transformator Oke Ini Ada Ada Soal Yang Berkaitan Dengan Efisiensi Transformator Tadi Kita Sudah Bahas Yang Pertama Semakin Besar Jumlah Lilitan Kawat Maka Tegangan Listrik Besar Kan Gitu Jadi Kalau Misalnya Ada N Primer Berarti Sebanding Dengan V Primer Kan Gitu Jadi Kalau Ada N Sekunder Sebanding Dengan V Sekunder Oke Nah Ini Kalau Bapak Buat Perbandingan Per Gitu Ini Sama Sama Dengan N Primer Per N Sekunder Sama Dengan V Primer Per Sekunder Gitu Oke Terus Kita Punya Lagi Tadi Lilitan Itu Berbanding Terbalik Dengan Arus Listrik I Jadi Awalannya Dari Lihat Lilitan Lilitan Kawat Kalau Lilitan Kawat Sebanding Dengan V Lilitan Kawat Berbanding Terbalik Dengan I Maka Disini Bisa Kita Tulis Gini Kalau Dia N Primer Berarti Berbanding Dengan I Primer Di bawah Kan Kalau Dia N Sekunder Maka I Sekundernya Di bawah Oke Kalau Ini Kita Bagi Per Gitu Ini Bisa Kita Tulis N Primer Per N Sekunder Itu Sama Dengan 1 Per I Primer Dibagi 1 Per I Sekunder Nah Persamaan Ini Bisa Berubah Ya Dirapihkan Kalau Dirapihkan Menjadi N Primer Per N Sekunder Sama Dengan Ini Kali Kesini Kan Kali Kesana Jadi I Sekunder Per I Primer Nah Karena N Primer Per N Sekunder Sama Dengan I Sekunder Per I Primer Makanya Tinggal Tambahin Aja Persama Di Sini Kan Jadi I Sekunder I Primer Inilah Cikal Bakal Adanya Rumus Perbandingan Antara Lilitan Kawat Dengan Dengan Tegangannya Dengan Arus Distriknya Ini nanti Berguna Untuk Menentukan Nilai Dari Soal ini Soalnya Tadi kan Sudah Catat Soalnya Jadi Kalau Untuk Kita Ada Soal Seperti Ini Saya Langsung Tadi Sudah Kita Bahas Tentang Efisiensi Tidak 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 Kan Yang Ditanya P P Itu Berarti N N Sekunder Pada Transformator 2 Ya Ya kan Ditanya P Dan Yang Ditanya Adalah I Primer Pada Transformator Satu Berapa Ini kan Untuk P Yang ini Untuk Q Nilai Besar Efisiensinya Sama 40 40% Kita Punya Efisiensi 40% Jadi Ini V Primer V Sekunder I Primer Sekunder Ada Semua Ini Ada Anda Bisa Pakai Ini Jadi Kita Punya V Primer Kemudian V Sekunder Berbanding Terbalik Kalau begitu Ini I Sekunder Yang ini I Primer V Primer Nya 120 Ini pada Kawat 1 Maaf Ini Kawat 1 Kawat 1 Kawat 1 Dan Kawat 1 Dibagi V Sekunder 12 Sama Dengan I Sekunder Berapa 2 I Primernya Q Kali Silang Kalikan Ini Dulu Kan Jadi 120 Q Sama Dengan 24 Berarti Nilai Q 24 Per 120 Ini Bagi Berapa Sama Sama Bagi 12 24 Bagi 12 12 10 Ya Jadi Q Sama Dengan 0,2 Amper Ada Nggak Q 0,2 1 Per 5 Nggak 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 0,2 Kan Oh Karena Belum ada Karena Nggak pakai efisiensi Jadi harus pakai efisiensi Ini dengan Ini persamaan Untuk transformator Ideal Ya Ini untuk Kalau transformatornya Efisiensinya 100% Sedangkan kita pakai yang 40% Berarti Untuk pakai 40% Itu Menggunakan yang Formulasi efisiensi Kan Nggak ketemu tuh 0,2 ya Q Karena tadi Tidak dijawab Menggunakan efisiensi Kalau pakai efisiensi Berlaku Apa disini V Sekunder I Sekunder V Primer I Primer Dikali 100% Efisiensinya 40% V Sekunder 12 I Sekunder 2 Terus Ini ya Ini kan Terus V Primer 120 I Primer Q Dikali 100% Coret Persennya Coret lagi Nolnya Terus Ini 12 Bagi 2 Berapa ini Habiskan ini 10 Ini 10 kan Terus Ini 10 Coret lagi Ini coret kan Coret lagi Udah Terus Mana lagi coret nih Sudah Jadi yang tersisa Ini ada 4 Sama dengan 2 Per Q Jadi nilai Q Nya 2 Per 4 Sama dengan Setengah 0,5 Amper Nah inilah jawabannya 0,5 Amper Untuk nilai Q Catat dulu Yang Q Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini tadi Ini tadi kan kita pakai langsung persamaan nih Nah ini untuk persamaan Trafo ideal Atau efisiensinya 100% Udah kita cari Q nya 0,2 Ternyata gak ada Karena disini efisiensi transformatornya 40% Jadi harus melibatkan efisiensi transformator Mana Ya oh nyari P nya Ya tinggal Oh Enggak catat dulu Catat dulu aja Yang 0,2 juga dicatat Yang 0,2 juga dicatat Ini hanya untuk membuktikan bahwa Ini khusus untuk Kalau Efisiensinya Yang Apa namanya Transformatornya ideal ya Untuk 100% Ya 100% Tapi untuk kasus yang Trafonya itu Efisiensinya Tidak 100% Dalam hal ini 40% Harus pakai Rumus Efisiensi Transformator Kira-kira gitu